Oke ya teman-teman, hari ini aku mau pasang spool ya, spool gitar equalizer disini Oke, ini barangnya, seperti ini, ini nanti kita pasangkan disini ya Oke ini ya, ini kita tempelkan dulu disini, kita emal, kemudian kita gambar dulu polanya Mengikuti bentuk dari body equalizer ini, oke, nanti kita potong Oke, kita potong dulu aja biar gampang Seperti ini, ini kita potong juga Seperti ini Nanti gampang, kalau kurang lebar tinggal kita lebarkan aja Oke, seperti ini ya, kira-kira cukup seperti ini Kita emal dulu ya Kita bentuk pada bodinya Kita ambil posisi yang pasnya dulu Kita lanjut lagi Kita cari posisi yang pasnya tadi ya Oke, untuk lebih ininya kita pakai siku aja dulu di salah satu sisinya Oke, di salah satu sisinya kita pakai siku Ya, oke Hanya untuk tanda aja ya Sekedar lebih tanda Oke, jadi misalnya lebih pas Jangan lupa aja ya, kamu sudah mengetahui Jangan lupa aja, kamu sudah mau K妈in di okej Jangan lupa aja, kamu sudah mengetahui Jangan lupa aja, kamu sudah mengetahui Jangan lupa aja Oke, sebelah sini Oke, sebelah sini Oke, sebelah sini Oke ya, sepertinya sudah Sudah terpotong semua ya Ya, teman-teman Oke, lubangnya sudah terbentuk Nah, kelihatan dalamnya kan Oh, sepertinya Kita coba dulu ya Hmm, sepertinya pas ya Oke Oke Ya, kita lepas dulu Tinggal kita pemasangan ini ya Pemasangan spoolnya ini Nah, ini nanti Kita pasangkan di sini Oke ya Kita buka Breed Saddle Breednya Nah, ini nanti Ini nanti kita pasangkan di sini Oke, di dalam sini Nanti Nanti satu sisi kita kasih lubang dulu ya Kita kasih lubang dulu Kemudian ini aku didalemin lagi Eee Kayaknya tadi Ini nanti posisinya di bawahnya Di bawahnya saddle Posisinya nanti di bawahnya saddle Di sini Oke Ini kan nanti Ini Dipasangkan ke slot yang ini ya Masukkan ke slot ini Ya, lihat kan ya Oke Nanti dimasukkan ke sini Oke, nanti kita pasangnya Kalau udah Dipasang di situ Kita lubangin dulu ya Teman teman Pakai bore manual nih Kayak gini nih Nah, rasanya udah cukup ya Sekarang kita masukin ya Kita masukin dari sini Seperti ini ya teman teman Ya Sip Ya Kita pasang ini ya Sepulnya Sepulnya Oke Ini kita pasangkan di slot yang tadi Sip Ok !. Si Si Ini Sepulnya Si Kita pasang di slot Si Si K ya kira-kira pas oke seperti ini sudah kencang oke tinggal kita buka kita buka penutup ini perkatnya oke kita tempelkan ya teman-teman kita tempelkan di dalam sini sip oke sudah teman-teman langsung aja kita tembak ke sini ya oke ada 4 titik ya teman-teman ya ini kita pasang scrubnya di 4 titik teman-teman ber cupboard a yang tak pasang pada Hai tinggal kita pasang baterainya ya ini udah ada dudukannya ya udah pas ya tinggal pasangin aja Oke seperti ini oke ya teman-teman itu tadi cara pasang spool equalizer sendiri ya di gitar akustik sendiri kurang lebih seperti itu ya cara saya dengan cara manual dengan alat seadanya ya Makasih buat teman-teman yang udah setia untuk menonton mengikuti video ini